Kalian membuat kami tertantang. Aku akan membuka berangkas terlebih dahulu. Keren sekali. Aku punya milkshake sneakers, tapi bagaimana cara minumnya? Aduh, aku bingung. Apa kamu bercanda? Kamu hanya perlu buka tutupnya. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Bolehkah aku coba? Tentu saja tidak. Ini minumanku, jadi aku yang akan meminumnya. Selain itu, rasanya sangat lezat. Sajian lezat seperti itu harus aku nikmatin. Serahkah akan kutunjukkan ini. Jika koktelnya begitu enak, maka biarkan koktel itu tumpah ke seluruh wajahmu. Apa yang kamu lakukan sudah habis? Yang berarti aku nggak punya apa-apa untuk diminum sekarang. Itu nggak adil. Giliranku untuk membuka berangkas. Ikan? Kenapa seorang mendapatkan koktel dan aku ikan? Ini jijik dan bau. Yuh, jauhkan dari kami. Cepatlah makan sebelum dia membuat seluruh ruangan jadi bau. Jika aku muntah, ini salahmu. Oh, itu menjijikan. Tidak, aku tidak bisa makan ikan ini. Tapi kamu harus. Baiklah. Aku mual dengan makan dan melihatnya. Ini menjijikan. Kenapa kamu membuat aku makan itu? Singkirkan kengerian ini dariku. Mengapa kamu tertawa? Sebaiknya kamu bergegas dan membuka berangkasmu. Aku setuju. Satu permen setitles. Kalau begitu pasti lezat. Permen biasa. Aku coba aja deh. Kalau begitu pasti lezat. Permen biasa. Aneh. Wah. Apa yang terjadi denganmu? Teman-teman. Aku pikir aku punya skittles mania. Aku sudah bermimpi untuk mendapatkan sejak aku masih kecil. Oh, keren. Sekarang aku makan permen dalam jumlah tak terbatas. Bolehkah aku coba? Tentu saja. Iya, Mi, Kate. Kamu mau juga? Tidak itu menjijikan. Keren. Ini benar-benar satu-satunya penyakit yang paling keren. Kate, kenapa kamu tidak mencobanya juga? Uh, itu menjijikan buatku. Wow. Oke, pada rode kedua ini aku akan membuka berangkas pertama. Sungguh mengejutkan. Aku belum pernah mengalami begitu banyak popit sebelumnya. Juga ini tidak biasanya. Mereka adalah selai jeruk. Apa kalian pernah melihatnya? Tidak. Apakah rasanya enak? Tentu saja. Mereka sungguh luar biasa. Aku ingin makan setidaknya popit segera mungkin. Lihat betapa lezatnya mereka. Ya, itu hanya membuatku ingin melahapnya. Aku tidak berpikir Kate akan keberatan jika kita setidaknya mengambil gigitan dari sisa popit itu. Aku akan... Jangan pernah berpikir untuk menyentuh yang lezat ini. Aku penasaran punya aku. Aku berharap aku tidak tahu itu. Aku berharap aku tidak tahu itu. Ya, aku lebih takut cacing daripada apapun di dunia ini. Mengapa aku dihukum seperti ini? Kamu? Mengapa aku harus dihukum seperti ini? Singkirkan kangerian ini dariku. Aku mohon padamu. Itu benar. Aku punya ide bagus. Sedikit vakum cleaner akan menyelamatkan, Kate. Satu cacing belum dihilangkan. Oh, tidak. Ini ada apa ini? Di mana? Yang mana? Tepat di atas bibir. Ups, aku melawatkan satu. Tidak apa-apa. Kate lepaskan penghisap debu. Berhenti menciumnya. Kerjaanku telah selesai. Betapa baiknya aku. Wow. Kate, kamu harus melihat bibirmu. Kamu terlihat seperti katak sekarang. Dan tertawa di atas permasalahan orang lain itu tidak baik. Kamu harus menghabiskan cacingmu untuk itu. Apa yang telah kamu lakukan? Ini ngeri. Jijijaukan mereka dariku. Cepat lihat apa yang menunggumu di berangkas. Aku akan lihat nanti. Wow. Ada semacam ramuan di sini. Aku harap ini membuatku menjadi gadis tercantik di dunia. Sungguh perasaan yang aneh. Ah. Apa yang terjadi padaku? Tolong bantu aku. Seret aku ke atas. Aku menjadi gadis paling kecil di dunia. Ada sisi positifnya. Misalnya Popit Kate sekarang bisa menjadi trampolin bagiku. Wah. Aku bisa berlompatan dan main di sini. Ini sangat seru bagiku. Dan sekarang aku bisa main-main. Manis sekali. Ini membuatku ingin mengeluh si kecil ini. Oh, sakit. Lihat apa yang kamu lakukan pada jariku. Dia harus membajar untuk itu. Kate, kamu ingin melihat seorang gadis kecil melawan cacing juga bukan? Aku pikir ini akan sangat seru. Ayolah, Julie. Kami percaya padamu. Aku harap dia dapat bertahan. Ya, ambil. Dapatkan itu, ayo. Ya. Julie menang. Yes. Julie selamat. Itu keren sekali. Teman-teman, ini semua karena dukungan kalian. Apa yang menunggu kita kali ini? Oh, tidak. Aku pasti tidak makan daging mentah ini. Teman-teman, maafkan. Tapi ini terlalu berlebihan. Ini piring untukmu juga dan selamat makan. Ini bukan daging. Ini karets asli. Aku bahkan tidak bisa gigit. Sudahlah, aku sudah cukup. Pisau dan garpuk pasti bisa bantu kamu. Coba ayo makan. Oh, aku pikir aku sudah sedikit berlebihan. Sekarang aku bahkan tidak bisa makan sepiring. Baiklah. Orang-orang menemukan daging goreng karena satu alasan. Tidak masuk akal untuk memakannya mentah-mentah. Satu gigitan saja sudah membuat aku ingin mual. Aku tidak tahan lagi. Juli, lebih baik kau buka berangkasmu. Mari kita lihat. Aku penasaran. Apa yang bisa dilakukan dengan tongkat ini? Keren. Bagaimana cara bekerjanya tongkat ini? Apakah harus kita lakukan? Hanya perlu memutarnya. Aku seperti ini pukul. Aku pikir aku telah belajar. Kamu hampir membakarku. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu tidak malu membakar barang orang lain? Ini tongkatnya. Oi. Dia bahkan telah melukaiku. Mari kita letakkan di atas meja sebelum kita semua terbakar di sini. Kate, saatnya bagi kamu untuk membuka. Itu sudah pasti. Aku tidak sabar apa yang ada di dalamnya. Bagaimana enak sekali. Mari kita coba es krim lezat ini. Lepaskan tangan kalian. Aku hanya punya satu ember. Tidak banyak es krim. Jadi ini milikku saja. Sendok ini sepertinya tidak cocok untuk makan. Kamu perlu yang lebih besar. Sekarang ayo. Tidak ada yang lebih nikmat daripada es krim pada hari musim panas. Boleh kita coba? Tidak. Tutup mulut kalian. Dasar pelit. Kate, apa yang terjadi padanya? Dia agak kaku. Aku tahu cara menyelamatkan dari radang bikin total ini. Tongkat akan membantunya. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak. Tanpa kalian mungkin aku akan membeku selamanya. Dan sekarang aku hanya terbakar. Berhenti. Aku terbakar. Ini adalah kesempatan bagus untuk memasak daging sisa. Daripada omong kosong mentah. Aku hanya perlu untuk menjadi lapar. Kate, kepalamu yang terbakar menyelamatkanku. Enak. Aku masak daging yang sangat lezat. Terima kasih, Kate. Saatnya mencari tahu apa yang menanti kita kali ini. Wow. Semua orang menyukai butela. Dan aku tentu saja. Lihat. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak masalah. Aku akan perbaikinya sekarang. Uh, sakit. Berhenti melempar tutupnya. Aku tidak akan melakukannya. Mulai sekarang aku akan makan Nutella yang nikmat. Julie, kamu bahkan tidak perlu bermimpi tentang pasta coklat. Dan aku akan mengatur untuk mencobanya. Betapa serakanya semua orang. Tapi sebenarnya tidak ada. Enak sekali pasta coklat ini. Uy, kayaknya ini ada problem deh. Tanganku terjebak dalam toples. Tolong bantu aku mengeluarkannya. Apa yang kamu tidak bisa lakukan untuk seorang teman? Bahkan jika dia sangat serakah. Ayo, dapatkan. Tinggal sedikit lagi. Tolong. Akhirnya. Wah, bahkan ada beberapa pas yang tersisa dalam toples. Khususnya untuk kita. Terima kasih banyak atas bantuannya. Aku pikir aku akan hidup dengan toples di tanganku. Kate, giliranmu untuk membuka berangkas. Ini tidak berbau enak. Oh, tidak. Ada sepotong keju yang sangat bau dan menjijikan di dalam sini. Teman, ini di luar dugaanku. Aku pikir Julie dan aku bisa membantumu. Tentu saja. Kita akan membantu memasukkan keju dalam mulutmu. Oh, aku merasa tidak enak. Teman ini menjijikan. Aku hampir muntah. Oh, aku sudah gak tahan. Julie, apa yang ada di dalam berangkasmu? Aku juga tertarik untuk tahu. Kita akhirnya bebas. Wow, Nancy. Ada begitu banyak yang bisa kita lihat di sini. Lihat. Halo, anak-anak. Apakah kalian ingin bermain permainan sulap? Hadiah terbaik menanti. Wow, ayo kita coba. Aku yakin kita akan menang. Kita hanya perlu membidik dengan keras. Dan, yeay menang. Nancy, kamu paling tajam. Oh, ada apa dengan kita? Kenapa kita jadi kecil? Ya, ini dia. Aku sudah menyijikan hadiah untuk kalian. Untuk mendapatkan. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Apa yang terjadi? Di mana kita? Selamat datang di tantangan tombol misteri. Apa tantangan lainnya? Kenapa kita berada dalam sangkar? Dan kenapa ada kamera di sini? Apa dia mengawasi kita? Halo, seseorang keluarkan kami dari sini. Kenapa kalian berteriak? Semua kesenangan ada di depanmu. Jillian, tekan tombolnya. Sungguh tombolnya sama sekali tidak menakutkan. Terutama karena ada minuman lezat dari Starbucks di dalam drum. Lihat betapa lezatnya minuman ini. Dengan krim kocok. Jillian, ini semua milikmu. Nikmatilah. Hanya saja jangan lupa untuk bernapas. Dan terawatlah rambut indahmu. Dan untuk dekorasi, sebuah topi berisi krim kocok yang lembut. Ini terlihat sangat bagus untukmu. Rasanya juga enak. Cobalah. Hei, ini punya aku. Wow. Sangat enak. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika aku menekan tombol ini. Apa yang kita punya di sini? Makanan kucing. Kita semua tahu menyukai. Namun untuk saat ini, paketmu untukmu, Nancy. Ya, baunya enak. Tapi mungkin rasanya lebih enak. Biarlah hujan turun dengan rasa tunah. Oh, kurasa Nancy tidak menyukainya. Mungkin lain kali dia akan beruntung. Oke, sekarang giliranmu. Aku ingin tahu apa yang ada di depan mata kalian kali ini. Oke. Hmm. Oke, aku akan menekan tombol ini. Ayo kita lihat. Oh, iya. Ini adalah Coca-Cola favorit semua orang. Dan itu sangat banyak. Satu piramida penuh. Oh, oh. Jillian, awas. Cola akan menghujani seperti hujan es. Aku harap kamu tidak akan mendapatkan benjolan di kepala. Aduh, badut. Tapi kamu bisa menikmati cola yang dingin. Hmm, aku punya makanan kucing di sini. Oke, aku akan menekan tombol ini. Oke, Nancy. Apa yang kamu dapatkan? Wow, itu adalah tembakan air. Kamu bisa menggunakannya untuk membekukan sesuatu. Cobalah. Sudah terisi dan siap untuk serangan es. Tinggal berhati-hati. Oh. Wow, cola ku menjadi lebih enak. Ini seperti es krim. Jillian, bolehkah aku mencoba? Akulah yang membekukan itu. Oh, tidak. Kalau begitu, tunggu dulu. Sinar super ku akan mengubahmu menjadi patung es. Hah, kena kau. Sekarang kita bisa menghias taman musim dingin bersamamu. Sementara itu, Jillian tetap menjadi pemencah kebekuan. Dan mari kita lihat yang terjadi. Oh, iya. Coklat, Nesquik. Begitu harum dan panas. Tetap saja untuk melelehkan ratu salju kita. Jillian, lihat. Dan itu berhasil. Mandi coklat yang enak. Apa lagi yang lebih baik? Oh, ini enak sekali. Oh, tidak. Hei, Nancy. Peledakmu sudah mati. Kamu tidak bisa membukukan orang lain lagi. Jillian, ayo tekan tombolnya. Kita bersenang-senang di sini. Setiap kali ada kecutan baru, apa yang akan datang sekarang? Wow, itu adalah kacamata berteknologi tinggi. Itu adalah desain rahasia dari agen rahasia. Hanya mata-mata sungguhan yang bisa memakainya. Mari kita pinjam sebentar. Apapun yang diperlukan untuk tantangan. Jillian, hati-hati. Tangkap ini. Ini benda yang sangat berharga. Wow, aku seperti berada dalam permainan komputer. Sebentar, apakah ini petunjuk? Aku akan menekan tombol smile ini. Dan aku akan mendapatkan beberapa hadiah sudah saatnya. Kamu benar, Jillian. Sehambar besar popcorn karamel manis itu milikmu. Dan ini sangat renyah. Aku berharap bisa membawanya ke bioskop sekarang juga untuk menonton film aksi baru. Namun bahkan tanpa menonton film pun, kau masih bisa berurusan dengan popcorn yang sangat banyak. Wow. Ini sangat enak. Aku mau, mau, mau lagi. Dan sekarang kau menekan tombol ini. Oke, apa yang kita punya sekarang? Oh, wow. Sekantong besar skittles yang penuh warna. Ya, aku tahu kau suka mereka. Tapi sebaiknya kalian tetap memakai kacamata akan lebih aman. Atau itu akan menjadi buruk. Oh, ini keren sekali. Jadi, apa yang kita miliki tombol untuk kita kali ini? Ayo kita lihat. Wow, ini adalah sebungkus besar marshmallow yang lembut. Rasanya sangat lezat. Jillian, kamu sangat beruntung. Kita hanya ingin berenang di permain ini. Kita semua ingin berada di posisimu sekarang. Selamat menikmati. Oh, iya. Ini enak. Wow. Aku siap untuk makan semuanya. Hei, Jillian. Dapatkah aku menekan tombol sekarang? Kamu sudah punya banyak permainan. Aku juga mau. Oke, sekarang kamu pergi. Hmm, apa yang ada di sana? Aku tidak ingin mengatakan padamu, Nancy. Tapi kamu punya ikan asin yang rasa tidak enak. Baun sekali. Mungkin kamu akan menyukainya. Masukku, kita semua memiliki selera yang berbeda, bukan? Iya, kamu sepertinya tidak menyukainya. Tapi, apa boleh buat? Itulah aturan tantangan. Kamu bisa mendapat apa saja. Jillian, bolehkah kamu minjem yang teropongmu? Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lihat melalui kacamata itu. Hmm, baiklah kita lihat. Wow, ada petunjuk di mana-mana. Aku akan menombol keluar ini. Ikan ini membuatku ingin pulang mandi. Oh, apa ini? Tolong, kandangku akan memakanku. Oh, tidak. Tonton, tolong, tolong, tolong. Aduh. Kamu harus melihat mukamu. Jillian, sekarang giliranmu. Pilih tombol. Tetapi tidak ada lagi petunjuk. Hmm, mari kita lihat apa yang didapatkan. Oh, ya. Nutella favorit kita semua. Manis sekali. Apa yang lebih baik dari air terjun coklat dan hazelnut? Pasta yang tebal, lembut, berpadu sempurna dengan marshmallow yang banyak. Oh, betul sekali. Jillian, kamu sudah mendapatkan semua makanan manis terbaik. Wow, itu benar-benar enak sekali. Hah, Jillian mendapatkan kebutuhan lagi. Nancy, apa yang kunyamu? Oh, permen kacang jelly belly. Sungguh menarik. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Permen ini tersedia dalam berbagai macam rasa. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kau mencobanya. Jadi, Nancy, apa pilihanmu kali ini? Ayo, Nancy. Oke, aku akan mencoba yang ini. Bagaimana dengan itu? Wow, ini adalah permen ajaib yang tak terlihat. Nancy, di mana kamu? Hei, apa dia baru saja kabur tidak memberitahuku? Dan kau juga seorang teman? Nancy, di mana kau bersembunyi? Tidak ada yang melihatku. Aku-aku bisa melakukan ini. Wow, hidungku. Hei, Nancy, tunggu sebentar. Aku akan datang untuk menjebutmu. Di mana kamu? Halo, ayo keluar. Apa itu? Oh, itu adalah kuncinya. Oke, aku mengambilnya dan sekarang aku bebas. Sekarang, Jillian. Ayo keluar, keluar. Ayo pergi dari sini. Dadah, badut jahat.